Hey, halo teman-teman, welcome to my channel Yeay, finally, akhirnya aku bikin video lagi teman-teman Jadi setelah 2 minggu kemarin aku gak bikin video Karena memang lagi banyak kesibukan Kerjaan kantor, terus di rumah juga Akhirnya baru sekarang aku bisa bikin video lagi Di meja ini sudah ada paketan Ya ini kemarin ceritanya udah minggu lalu aku ikut lelangan Jadi juga lelangan juga kan kemarin juga aku udah lama banget Udah gak pernah ikut lelangan Akhirnya kemarin isen-isen nyoba ikut lelangan lagi Dan akhirnya dapet 1 buah mainan Jadi ini aku kemarin dapetnya kondisi second ya teman-teman Jadi dia memang hanya batangan gitu ya Batangan figur mainan doang Gak ada dos, gak ada apapun segala pernik-perniknya Jadi cuma mainan doang Yaudah deh, kalau gitu gak usah lama-lama ya Kita langsung buka aja mainan ini Kita lihat isinya apa Yuk kita buka sama-sama Oke kita pake cutter andalan kita Ini dosnya aku taruh bawah ya teman-teman Udah kosong kayaknya Gak ada apa-apa lagi Ini pun koran-koran doang Nah jadi ini dia teman-teman Figur yang kemarin aku dapet dari lelangan When love comes in Mmm oh la 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 Love comes in Mmm oh la 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 Love comes in Ya jadi ceritanya sih kemarin figur ini Aku dapet itu gak sengaja ya Jadi memang sebenernya gara-gara temanku sih Gara-gara teman kantorku Dia kan juga suka mainan gitu Tapi dia lebih fokus ke One Piece Nah dia tau kan aku suka mainan-mainan McFarlane Kemana aku gak tau sebenernya ada lelangan ini Cuman gara-gara dia tuh tiba-tiba nge-tag di Facebook Yaudah aku liat notifnya apa nih Kup aku buka ternyata ada lelangan nya ini Ya gitu Akhirnya aku liat kok harganya murah banget kemarin ini Open beatnya Rp 50.000 Cuman karena masih hari-hari pertama Aku masih ngeliat-ngeliat dulu kan Ini nih banyak gak yang nge-beat Jadi udah aku tungguin terus aku tungguin Pas malemnya aku liat Ternyata udah ada yang nge-beat satu Dia obey, open beat Oke aku biarin dulu Karena kan biasanya lelangan itu ada 2 hari ya Biasanya ada terakhir besoknya itu juga Rame-ramenya Karena banyak orang yang sniper-sniper itu Jadi beat di detik-detik terakhir gitu lah Seperti biasanya aku juga ngelakuin hal itu Yaudah akhirnya di 2 jam terakhir itu Akhirnya aku beat lagi Plus ongkirnya Rp 18.000 Dan kemarin aku juga sempat ngecek juga kan Di Tokopedia sama Bukalapak Ya harganya ini barunya sih Kemarin terendah itu ada Rp 175.000 Terus tertinggi itu ada Rp 450.000 Gak tau kok Aku tuh heran di mainan Mcverland ini kok Harganya orang jual itu kok bisa murah Bisa mahal banget Dengan item yang sama seperti ini Aku gak tau pasaran Mcverland ini seperti apa Cuman ya itu sih Karena emang Mcverland selalu ngeluarin produk-produk yang Dunk-dunk gitu Jadi ya aku suka aja karakter-karakter yang dikeluarin Apalagi disitu juga kan Mcverland pertama kalinya juga Dia lebih fokus ke karakter-karakernya Spawn Dulu juga aku suka banget Spawn Makanya aku selalu suka mainan-mainan keluaran Mcverland seperti ini Oke deh teman-teman Kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu ya Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng Untuk membuat berikan di video-video berikutnya Oh iya jika ada yang ingin kalian tanyain Langsung aja deh berkomentar di bawah Oke ya teman-teman Bye-bye Bye-bye